Kita ke negara Mesir. Nah, kalau ngomongin Mesir, apa yang kamu ingat tentang Mesir? Piramida Sphinx. Oke, Piramida Sphinx. Kalau saya ingatnya ini, Martabakubang Mesir. Gak jauh dari makanan. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya Piramida Sphinx dan juga Martabakubang ya, tapi Mesir juga memiliki banyak sekali objek wisata yang tidak kalah menarik, dari wisata sejarah sampai pesona di bawah lautnya. Inilah Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Gunung setinggi 2.285 meter dengan hamparan bebatuan ini menyimpan sejumlah cerita sejarah. Gunung Sinai erat kaitannya dengan sejarah keagamaan di zaman Nabi Musa. Puncak gunung ini dipercaya sebagai tempat Musa menerima The Ten Commandments atau Sepuluh Perintah Allah dalam bentuk dua loh batu. Di kaki Gunung Sinai terdapat biara St. Catherine yang dipercaya sebagai tempat Musa melihat semak yang terbakar. Puncak Gunung Sinai bisa didaki dengan berjalan kaki atau menaiki unta. Pengunjung hanya membutuhkan waktu 1,5 jam dengan naik unta. Sedangkan jika berjalan kaki, akan menghabiskan waktu sekitar 4 jam. Tak jarang wisatawan memilih perjalanan di malam hari. Selama perjalanan dari bawah hingga puncak gunung, pendaki akan melewati jalan penuh bebatuan. Namun segala kelelahan dalam perjalanan akan terbayar saat tiba di puncak gunung. Hal yang paling ditunggu di puncak Sinai adalah matahari terbit. Pemandangan berupa bukit-bukit batu dan jurang terjal sangat memukau mata. Bahkan, sebagian wisatawan menyebut perjalanan ke puncak Gunung Sinai sebagai journey of fate. Artinya, bermodalkan iman dan perjuangan untuk sampai ke puncak Sinai. Dari Gunung Sinai kita berlanjut wisata di kota Luxor. Ada berbagai tempat menarik yang ada di kota ini. Salah satu yang paling unik adalah Kuil Karnak. Karnak merupakan kompleks seruruntuhan kuil, tiang dan bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Kawasan ini juga merupakan museum terbuka yang luas dan situs terbesar agama Mesir kuno di dunia. Karnak adalah situs bersejarah kedua yang paling banyak dikunjungi di Mesir setelah piramida. Di depan gerbang pengunjung akan disambut oleh patung singa berkepala kambing. Menurut kepercayaan, singa adalah lambang kekuatan, sedangkan kambing lambang kesucian. Konon butuh ribuan tahun untuk membangun kuil Karnak ini. Sebagian besar struktur karnak diselesaikan oleh Fir'aun sekitar tahun 1500 sebelum masehi. Luas kuil ini sekitar 1400 km persegi dengan 134 pilar raksasa. Dinding pilar penuh dengan tulisan Mesir kuno yang menceritakan kisah kehebatan Seti I dan Ranses II, serta kisah Dewa Dewi Mesir kuno. Menurut cerita sejarah, kuil ini merupakan persembahan kepada tiga Dewa Mesir kuno, yaitu Amundra atau Dewa Matahari, Mut istrinya, dan Konz, Putra Dewa Matahari. Selain itu ada patung raksas kedua yang juga dipuja sebagai Dewa. Di Mesir ada kepercayaan bahwa seorang raja bisa dianggap sebagai Dewa. Jika menyukai wisata bawah laut, tempat yang tepat saat liburan ke Mesir adalah Hurgada, yaitu sebuah kota yang terletak di Laut Merah dan terkenal dengan pantai pasir putihnya yang indah. Untuk sampai di kota ini, wisatawan harus menempuh perjalanan sekitar 480 km dari kota Cairo. Terdapat banyak hotel dan penginapan di tempat ini. Jangan pernah lewatkan olahraga menyelam atau snorkeling jika berkunjung ke Hurgada. Terumbu karang Hurgada disebut-sebut sebagai terumbu karang paling indah di dunia. Bahkan Hurgada juga menjadi pusat internasional olahraga air, seperti selancar air, berlayar, dan tentunya juga menyelam. Untuk dapat mencoba beragam lohana di sini, wisatawan dapat menyewa kapal dengan durasi waktu 8 jam. Biaya yang dikenakan 1.400 pohon Mesir atau sekitar 2,2 juta rupiah untuk 5 orang di luar sewa peralatan nyelam. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Cobalah bertandang ke musir dan siap mencicipi wisata sejarah dan alam sekaligus.